Assalamualaikum Nih lihat Burung kiri-kiri ke laut ini lagi makan Jadi Sekarang saya mau bahas khusus tentang Burung kiri-kiri ke laut Atau kiri-kiri lainnya yang Memang Kebiasaan mereka itu adalah berburu Dan tangan kita Adalah sebagai Tempat dia untuk kembali makan Jadi dia akan berburu Dan dia tidak akan makan ketika Terbang kecuali Tuh Dia akan mengejar mangsanya Dia akan Terus mengejar mangsanya Dan Sampai kalau dia dapat dia bakal kembali Ke tangan Ayo sini Ini Nah ini dia baliknya ke ring Kalau di tempat ini Ada ring Terus ada tangan saya Jadi dia akan memilih dua tempat itu Dia akan kembali Kering atau tangan ketika Pulang dari berburu Sekarang burungnya lagi berburu Nah ini Ini Dia balik lagi bawa buruan Nah Jadi Intinya si burung kiri-kiri ini Akan terus berburu ketika Kita bawa ke outdoor Atau ke Preply Jadi Jadi Untuk burung kiri-kiri yang sudah jadi Tidak perlu kita kasih makan di tangan Jadi tidak perlu Jadi nanti saja Kalau misalkan Memancing dia untuk Maksudnya untuk ditangkap Seperti itu Kurang lebih Kalau sudah mau berhenti Karena burung kiri-kiri ini Kalau diajak preply ini Tidak akan berhenti untuk terbang Jadi Terbangnya pun Dia itu tidak Dinamis Seperti burung Kekek babi yang memang Terkadang hunting Dan terkadang soaring Tapi kalau burung kiri-kiri ini Akan lebih Berburu Hunting Jadi Diusahakan Burung kiri-kiri ini Harus benar-benar jinak Full total jinak Ngerti panggilan Dan ngerti Cara dia untuk kembali Dan makan di tempat yang Biasa Ya hinggapi Jangan sampai Burung ini hinggapi Di tempat lain Misalkan di pohon Atau di tower Atau di ranting-ranting kayu Yang kering Itu jangan sampai terjadi Seperti itu Kalau disini Saya memang ada ring Jadi ring ini memang Untuk penanda Biasanya Teman-teman yang lain Kalau pesawat Biasanya bawa tripod Itu untuk Tenggeran kedua Dari burung kiri-kiri ini Jadi untuk Yang Aslinya Seharusnya di tangan Ya guys Kalau misalkan nanti Si tripodnya Ditumbangin Atau Tidak dipasang Jadi dia akan Tetap kembali ke tangan Itu yang seharusnya Dilakukan oleh kita Untuk Mentraining burung kiri-kiri Dia ngambil jangkrik Barusan Di Handphone Nah jadi itu tadi Burung kiri-kiri ini Adalah burung Yang benar-benar Bermanuver tinggi Untuk berburu Jadi dia akan Berburu secepat ilat Untuk mengejar Mangsanya Dan kemudian Ketika mendapatkan Dia akan kembali ke tangan Atau ke tempat Yang kita sediakan Jadi dia langsung Berburu dan Pergi jauh Ke sebelah sana Guys Tuh dia tutup Nah dan Mau Mau bagaimanapun Tuh dia tinggi banget Jadi itu Itu bukan soaring Tapi dia itu Mengejar mangsanya Ke atas Dan dia tidak akan Menghiraukan kita Ketika dia berburu Sama sekali Dia tidak akan Menghiraukan kita Kecuali dia Pengen kembali Dengan sendirinya Seperti ini Dia akan kembali Ke tangan kita Ketika dia mau kembali Ketika dia berhasil Berburu Ataupun tidak Dia akan Ini Tuh Dia akan Terus Terbang seperti itu Jadi kita akan Membiarkan Burung kiri-kiri Ini Terbang Berburu Tapi Kita harus Benar-benar Pinter Untuk mengendalikan Dia jauh banget Jauh banget Tinggi Tinggi banget Nah Itu Biasanya Escape Kalau Burung yang kurang bonding Itu akan escape Guys Nah tapi Kalau yang udah bonding Dia akan kembali lagi Akan kembali lagi Ke Kita Benar-benar jauh Itu guys Udah gak kejangkau Kalau sama kamera Itu Gak bakalan Kejangkau Itu jauh banget Tapi kita harus Manggir Oh Mantai Dia udah ada di area Ini Nih Dia terus aja terbang Dan durasinya Memang cukup tinggi Kalau misalkan Dia lagi pengen Berburu Setelah dia Puas Berburunya Dia akan kembali lagi Ke tangan Ayo Tuh Nah seperti ini guys Ini adalah Kebiasaan burung kiri-kiri Biasanya Dia napsu sekali Untuk berburu Dan sampai mendapatkan Mangsanya Dan Mangsanya itu Tidak akan dimakan Ketika dia terbang Kalau untuk ukuran Yang lebah Seperti ini ya Lebah untuk ukuran Lebah madu Ini lebah madu Dia tidak akan Memakannya di udara Ketika terbang Kecuali serangga Yang ukurannya kecil Mungkin dia bisa makan Sambil terbang Tapi Ketika Serangganya agak sedikit gede Dia akan tetap kembali Dan usahakan Kembalinya harus ke tangan Dan Apa Syaratnya Yaitu burung ini Harus benar-benar jinak Dan Benar-benar Cool Jinaknya bonding Ini Kalau yang laut Yang senja ini Ini jujur aja Ini kurang jinak Dia kurang jinak Tapi Saya bisa menangkapnya nanti Jadi dia kurang jinak Kalau Dia kenyang Dia itu Enggak Burung khusus yang punya Ini ya Punya saya Ini yang senja ini Kurang jinak Kecuali yang Kiri-kiri laut ini Jinak Kalau yang senja itu Dia itu harus lapar Baru dia Nurut ke kita Kalau yang laut ini Mau kenyang Mau lapar Ya Tetap aja Dia jinak Dia terbangnya Tidak berhenti-berhenti Dia terus hunting Berburu Kesebelah sana Guys Ya Tuh Jauh-jauh banget Dia berburunya jauh Bagaimana kalau dia Dapat mangsa Terus Dia berhenti disana Nih Dia kembali Tapi tidak mendapatkan Umpan Ada umpan gak Di tangan saya Oh gak ada Umpannya udah habis Tadi pada jatuh Oke guys Itu tadi Burung Kiri-kiri Laut Pembahasan Burung Kiri-kiri Laut Yang Memang bener-bener Udah jadi Burung-burung jadi Ini burung jadi Dan Bonding Ini burung jinak Burungnya jinak Walaupun dia Terbang jauh Dia akan tetap jinak Oke Mudah-mudahan Bermanfaat Buat teman-teman Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Sampai jumpa